Saudara Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan prihatin atas meninggalnya tujuh warga yang ditemukan di Kali Bekasi, Sabtu Dinihari. Kapolda menjelaskan para korban meninggal diantaranya adalah masih anak-anak dan di bawah umur 18 tahun. Irjen Karyoto berjanji akan membuka seluruh penyelidikan kasus ini dengan melibatkan propama bespori. Kali ini saya sengaja mendatangi PKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan tujuh jenazah atau tujuh manusia yang merabung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sudah kita menyimpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi, kemarin malam ya. Kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka mencepurkan diri ke sungai karena adanya ketakutan, ya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh propam. Kami juga tidak mau apa istilahnya tertutup ya. Kami akan membuka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Nah karena begini, yang rekan-rekan pahami, kejadian tawuran di seluruh wilayah Hukum Bodang itu cukup serius. Cukup serius ya, banyak sekali adik-adik kita bagi generasi muda yang dalam arti yang kemudian masih sangat muda yang menjadi korban. Dan itu jarang dari mereka yang menemukan. Karena kami bisa lihat dari kejadian di wilayah Hukum Jakarta, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bekasi, dan Depok. Itu banyak kejadian seperti ini. Sehingga kami langkah patroli ini sudah betul, tidak salah. Jakarta kan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 0,3. 0,3 sekitar 0,3. Entah berapa, 0,3. Tapi kalau orang normal, dalam keadaan jam-jam seitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, ada yang di bawah 18 tahun. Ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua. Tapi dari pengakuan dekan-dekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal. Dan dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan, kami libatkan nanti dari program Mabeskori, juga kami akan libatkan, dan komponasi. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa, tiap-tiap, kami akan meningkat pertanggung jawabannya. Yang jelas sementara itu, ini baru tahap awal, kami baru datang di CKP, dan ini belum dikatakan sempurna kita mengelak CKP. Nanti kan ada saksi-saksi, gampang orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya mengelak siapa, anak-anak. Yang jelas, anak-anak ini bukan varga di sekitar rumah ini. Yang pertama, Bantar Kebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar dua kiluan. Dua kiluan, dan yang mesti dipertanyakan adalah, kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya, pulang ke mana kuenya, ke mana itu. Tempatnya kan tidak mungkin pulang tahun di sini. Pulang tahun, dan yang lebih memperhatikan di depan, pasangnya akan dilangkap. Secara pribadi, saya perhatikan atas menunjukannya.